Pemirsa setelah Front Pembela Islam ditetapkan sebagai ormas terlarang, DPP-FPI mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Ya, deklarasi ormas tersebut dideklarasikan kemarin di Jakarta. Pemerintah telah menyatakan ormas Front Pembela Islam FPI sebagai ormas terlarang setelah dibubarkan kuasa hukum FPI Aziz Januar menyatakan pengurus FPI membuat ormas serupa dengan Front Pembela Islam yang diberi nama Front Persatuan Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan BNPT adalah merupakan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 82 tahun 2013, bahwa berserikat adalah hak asasi manusia yang hanya boleh dikurangi dalam keadaan darurat. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk mengejutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sore tadi, Alhamdulillah telah dideklarasikan Front Persatuan Islam. Anggota fraksi PDIP, Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nabil Harun menyatakan, FPI kerap melakukan aksi bertentangan hukum, mengganggu stabilitas umum, dan merugikan orang lain. Sehingga pembubaran FPI dianggap sebagai langkah yang tepat. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Sementara itu, fraksi Partai Amanat Nasional menghormati keputusan pemerintah terkait FPI. Fraksi PAN akan mengkaji keputusan pemerintah. PAN menilai, meski kerap dianggap radikal, FPI kerap berperan dalam aksi kemanusiaan saat bencana. Jadi mereka dulu waktu tsunami di Aceh, itu mereka adalah organisasi terdepan yang juga tanpa pamrih untuk memberikan bantuan. Dan luar biasa, dan itu saya kira terekam secara baik di dalam memori kita. Pemerintah telah menghentikan seluruh kegiatan FPI melalui keputusan bersama enam menteri. Dalam surat keputusan, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sehingga deyure telah bubar. Pemerintah menyatakan, meski telah bubar, FPI tetap melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan bertentangan dengan hukum. Surat keputusan bersama penghentian kegiatan FPI ditandatangani mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Joni G. Plate, Menkumham Yasona Lauli, Caksa Agum ST Burhanuddin, Kapolri Jendera Polisi Idam Aziz, dan Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar. Tim Liputan E-News melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Front Pembeli Islam akan menggugat surat keputusan pemerintah terkait pelarangan Ormas FPI. Gugatan pembubaran akan diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Meski telah mendeklarasikan Front Persatuan Islam, Pengurus FPI tetap akan membawa surat keputusan pembubaran Front Pembeli Islam ke pengadilan tata usaha negara. FPI menyatakan, Gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan tata usaha negara merupakan instruksi pimpinan FPI, Rizik Syihab. Instruksi disampaikan melalui Ketua Bantuan Hukum Front Pembeli Islam saat bertemu dengan Rizik Syihab di rutan Polda, Metro Jaya. Pemirsa, setelah FPI dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, aparat gabungan TNI, Polri, dan Satu PP berjaga di gang markas FPI. Menjaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah anggota TNI, Polri, dan Pemda melakukan penjagaan di depan akses masuk Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, Kami Siang, pasca pemerintah secara resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI sebagai organisasi terlarang. Petugas telah menertibkan seluruh atribut mulai dari spanduk, papan nama, hingga simbol FPI. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan petamburan terpantau kondusif dan bersikap kooperatif dengan petugas pengamanan yang berjaga. Dari Jakarta, Refikasi Barani, Rizki Ihwal, dan Bayu Angkara, Ainyus, melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, posko pengamanan tiga pilar pun dibangun di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, dekat markas FPI. Petugas pengamanan terdiri dari Polri, TNI, dan Sato PP akan berjaga di posko untuk menjaga ketertiban. Posko dibangun persis di depan Gang Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat, yang merupakan akses masuk menuju markas besar FPI. Pembangunan posko tiga pilar bertujuan memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rencananya, di posko akan ada penjagaan dari ketiga unsur, yakni TNI Polri dan Sato PP. Kami dari tiga pilar Kecamatan Tanahabang, Koramil, Posek dengan Kecamatan membuat posko tiga pilar di Jalan Petamburan 3. Posko ini inisiatif dari beliau, Pak Danramil, untuk kita dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan, membantu masyarakat di sekitar sini. Pada intinya, kita menjaga keamanan di sini, Mas. Keamanan, ketertiban masyarakat di sini, semua sama. Kemarin sudah keluar SKB Menteri terkait pembuaran FPI. Kita menjamin bahwa Jakarta ini aman. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembuaran itu sudah keluar, kita akan mengajukan gugatan APTUN. Kita beralih ke informasi teror masjid, pemirsa pelaku teror bom sebuah masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan, derikus polisi. Pelaku nekat melakukan aksinya hanya karena kesal, tidak diberi kalender oleh pengurus masjid. Polisi menangkap seorang pemuda bernisial Zed, 21 tahun, warga jalan APT Tarani, Makassar. Zed mencurigai sebagai pelaku teror bom masjid di jalan Macinisawa, kota Makassar. Zed meneraput pengurus masjid, pengaku sebagai teroris, dan mengancam akal meledakan bom yang diletakkan di dekat mimbar di lantai 2 masjid. Dari pengakuan pelaku, aksi nekatnya karena kesal, tidak diberi kalender oleh pengurus masjid. Saat ini yang diamankan satu orang, yang mana terduga pelaku yang melakukan ancaman melalui tempat. Jadi tim tadi, selain tim yang melakukan sterilisasi di masjid, tim lain yang dilapangan melakukan pengejaran, identifikasi, dan ditangkap di sekitar jalan-jalan. Tersambung. Tersambung itu, saya bilang, bukan ini kak yang telepon tadi, yang ini, yang apa, yang cari anak. Iya, saya ini adalah teroris. Saya teroris yang mau membom masjidmu. Dan itu bom sudah ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja, dalam artian ya, ini mungkin teman-teman iseng, bermain-main sama saya. Tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal, dan terus ancamannya lebih serius lagi. Saat dilakukan penggeledahan, tim Gegana tidak menemukan bahan peledak dan hanya menemukan ember tertutup dan juga mikisan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jibom Gegana, kedua benda tidak mengandung bahan peledak. Terima kasih harus lulus di selatan, Leo Muhammad Nur, AINYUS melaporkan. Ya, pemirsa, polisnya akan memeriksa artis Giselle sebagai tersangka pada 4 Januari mendatang. Ya, Giselle Anastasia mengakui dirinya pemeran dalam video porno yang beredar di media sosial. Polisi telah menetapkan artis Giselle Anastasia atau Giselle sebagai tersangka dalam kasus dugaan video porno. Pemeran pria dalam video asusila, Michael Yukinobu de Fretes, juga ditetapkan sebagai tersangka. Giselle dan teman prianya ditetapkan tersangka dan akan diperiksa pada 4 Januari 2021 setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menaikkan ke status penyidikan. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari 2021, pukul 10 pagi untuk menghadirkan sodari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka yang diduga menyebarkan video secara masif, yakni inisial PP dan MN. Para tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polisi menyebut motif kedua tersangka untuk menaikkan jumlah pengikut di akun media sosial mereka. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa di segmen selanjutnya, rekan saya Salsa Bila Syaira akan menyampaikan informasi dari Mancanegara. Ya Salsa, ada informasi terbaru apa dari Mancanegara di tahun yang baru ini? Baik Pram dan juga Pemirsa dari Mancanegara, kita mengawali derita pengungsi suriah di Lebanon semakin parah seiring krisis ekonomi Lebanon sebagai informasi pertama. Dan kami akan kembali usai jadah. Terima kasih.